Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen temen oke akhirnya kan gue bisa upload lagi ya walaupun sehari eh dua hari yang lalu gue upload kan oke deh temen temen jadi disini tuh ini kondisi ikan predator gue setelah gue kasih makan dan pas gue kasih makan itu disini gak gue videoin nih temen temen jadi biar ada variasi video aja sih gue gak mau videonya tuh kasih makan terus ikan predator gue jadi biar ada selingan nah selingannya tuh gue kali ini tuh oh iya nih temen temen jadi pas gue beli makanan ikan eh gue ternyata ikan ini ke bawah nih black tetra dan disini gue beli ikan baru nih temen temen ini tuh ikan sepat sepat apa ya tadi nama kenapa gue beli ini karena warnanya tuh biru jarang loh ikan warna biru ikan nartawar oh iya disini gue mau bikin thumbnail dulu nih nah udah jadi thumbnail lah oke deh lanjut aja nih temen oke ini disini tuh pas aktimasi gak gue videoin jadi langsung disini dan disini bisa temen temen liat ikan sepat gue udah mulai berenang-renang dan tadi sebelum gue masukin ikan sepatnya gue masukin dulu cacing dulu biar dia ikan-ikan penghuni lamanya tuh dia gak terlalu agresif sama ikan yang baru dan disini bisa temen temen liat juga update perkembangan ikan-ikan yang ada di akuarium gue yang kecil ini bisa diliat disini nah itu dia udah mulai mengeluarkan kotoran si ikan sepatnya nah bisa diliat itu ikan oscar gue yang tadinya kecil sekarang udah sebeda gini nih temen temen kira-kira sih kalau menurut gue nih udah 2 kali pertumbuhan dari ukuran pertama gue beli ya lalu bisa diliat juga disini ada apa tuh namanya eh iya lupa nih gue temen temen mau kasih tau jadi gue tuh kan udah masukin kan black tetra gue dan ternyata dia lompat ke dalam keranjangnya si 99 dan berakhir tewas seketika ya tau lah kan ya seganas apa 99 nah disitu bisa diliat juga palmas albino gue dia tuh ukurannya hampir menyamai hampir ya eh gak hampir juga sih pokoknya ingin mendekati lah pokoknya sama ukuran palmas senegalus gue dan asli loh nih palmas senegalus lama banget gedenya asli dah emang dia termasuk lama sih kata orang-orang juga kan yang gue tanya-tanya kayaknya di ukuran 20 tuh dia bahkan lambat banget pertumbuhannya dan bisa diliat juga di pojokan situ ada colombian catfish gue udah lumayan gede lah gak gede sih kayaknya udah lumayan lah pertumbuhannya gak kayak pas pertama beli kan kecil banget udah kayak encu nah itu dia tuh ini perbandingannya sama jari gue walaupun gak jelas sih perbandingannya kan nah ini dia nih beli deketin tuh dia tuh dia makan ngejogrok udah bener-bener tabiat catfish bener-bener catfish tapi gak semager sama RTC RTC tuh emang bener-bener dia mager banget ikan jarang gerak eh sama aja ya pokoknya yang sering gerak tuh cuma hiu airtower doang kalau gak salah kan hiu airtower termasuk catfish juga kan ya tapi dia lincah lincah maksudnya tuh aktif gitu berenangnya jadi pertumbuhannya cepet dan disini bisa dilihat juga hmm promosin tegalus nah iya nih apa ya dia gak terlalu berbeda jauh sih tapi kalau dibandingin sama ikan pertama kali gue dapet pasti bedalah oke deh temen-temen segitu aja video dari gue makasih yang udah menonton ya jaga kesehatan selalu dan selalu bersyukur ya temen-temen karena ada yang lebih susah dari kita wassalamualaikum makasih